Aktivitas nelayan di dermaga Lampulo Banda Aceh terlihat lesu bahkan sejumlah kapal bersender di dermaga. Nelayan hanya bisa pasrah pacar naiknya harga BBM. Meski harga BBM naik, nelayan tetap harus melaut. Karena jika tidak berlayar, puluhan anak buah kapal akan menganggur karena mereka hanya menggantungkan hidup dari upah mencari ikan di laut. Sebagian yang tidak melaut, mereka mengisi waktu dengan memperbaiki jaring tangkap ikan. Bahkan tak jarang mereka juga menerima orderan perbaikan jaring ikan dari nelayan lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Suib, warga Aceh Timur, sebagai pembuat jaring ikan ini sudah menekuni profesinya sudah 17 tahun. Dirinya sering mengajak nelayan yang tidak melaut untuk membantunya membuat jaring. 1.200 petai. Ada yang sampai ke BBM naik, cukup biaya. Kita pulang pulang dari laut, ikan dua tahun. Kalau putih ini isi minyak aja hari itu, tanggal 24 baru dapat kemarin. Itu orang musuh minyak juga di SPB. Untuk jatah sampai 10 hari. Pada nelayan di Aceh berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk membantu mereka. Terutama bagi nelayan yang menggunakan bot kecil untuk menangkap ikan. Kenaikan harga BBM ini sangat berdampak bagi mereka. Karena hasil tangkapan ikan tidak stabil setiap harinya. Padahal sebagian besar masyarakat Aceh bermata pencaharian sebagai nelayan.